Hai Hai guys welcome back to my channel dan selamat datang kembali di game nifrospeed carbon redax 2021 ya guys ya dan kali ini guys gua berada di carlot di NFS carbon sebelum kita melanjutkan career modenya guys gua pengen beli satu mobil yang bakalan gua modif dan baru tuh kita lanjut ke career modenya guys ya oke guys gua pengen beli mobil yang ada di initial D guys Riosuke mobilnya si Om Riosuke tapi modifnya ala-ala ya guys ya karena kemarin waktu gua cari untuk nambahin di kilnya redsons itu belum ketemu guys kayaknya ya kayaknya belum ada setelah gua lihat-lihat bikin gua lihat-lihat vinyl tuh perasaan kagak ada guys jadi mungkin ini nanti modifikasinya ala-ala aja guys mungkin putih doang tapi putihnya putih gua berusaha miripin ya guys ya Hai nah ini Rx7 Savannah guys alright berdua masih 4.900.000 dan ini mobil harganya 84.000 wu alright langsung aja kita beli guys suaranya guys oh hahaha wih di wih ngering 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 suaranya udah kece guys Oke sebelum itu kita ke customization dulu kita ke performance dan ini Oh bisa dioptimize performance guys tapi sebentar gua pilih ini aja ya sambil lihat-lihat guys pro package untuk auto scoop nah kita ke file guys ini part paling gua suka guys restet 37 restet 37 V waduh sudah ini fileknya mirip sih guys uh bintang 5 harusnya tapi bintang 5 cuma ini doang setau gua berapa yang bintang 5 tuh cuma itu doang guys apalagi mobilnya Riosuke kan peletnya celong ya guys ya tuh bukan bukan ini juga ini masih melengkung dia lurus guys nah mirip-mirip ini mirip-mirip kayak gini guys tapi bintang-bintang 5 bukan pakai ini juga pakai ini sebenarnya tuh tuh masalahnya ini palangnya palang 6 dong hanya palang 5 guys jadi kita pakai ini aja Oke kita pakai ini aja guys karena alang 5 ya guys ya wuhh terlalu gede enggak ada mobilnya Riosuke itu enggak terlalu gede guys kita gedein 25 aja kali ya 25 atau 50-50 gedean kalau 50 guys gedean 25-25 Oke zona 2 zona 2 bandnya kita kasih 25 juga guys 25 persen Oke wuhh ini masuknya nih kita klik 10 persen aja ya ini nah kita putihin guys karena peleknya si Riosuke putih ya putih sama ada kemas-emasannya gitu bener gak sih kalau lupa-lupa ingat guys kalau sebesar ada yang salah kalian komen aja ya guys ya pembangun peribang per skirt terus enggak pakai spoiler kagak exhaustive enggak Oke kita lanjut ke aftermarket bodykit emang ada ya wuuhh ini guys kalau ini enggak ada itunya apa namanya enggak ada pop-upnya guys tuh untuk lampu-lampu pop-upnya nggak kelihatannya hahaha Riosuke nggak pakai itu spoiler nah ada spoiler guys setelah gua Riosuke itu pakai spoiler tapi yang kecil nah ini kayaknya ini kayaknya guys oh iya bener-bener 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 kita kasih kecil gitu aja ya oke kasih spoiler barakuda oke baru kuda spesialtis nah ini guys Kalifornia nah ini kasih yang JDM nah ini guys Widi oke mantul breaks kita kasih yang apa namanya abu-abu aja guys abu-abu apa merah ya merah ya merah cakep sih oke kita kasih ini aja guys slot ini rapinya nah ini nih 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 harus rata body ya rata vendor rata vendor nah ini kayaknya udah rata nih 10 kalau ini masih keluar nih masih keluar nih guys kayaknya masih keluar ya ini ya oh iya guys masih keluar nih oh ya berarti 10 aja 10 aja plus 10 oke tires kita pakai yang nah ini grip karena yang lainnya udah ada itunya ya guys ya tulisan putihnya sedangkan besoknya nggak pakai itu ini underglow noob front decal kagak bisa tuh guys nggak bisa dipasang ini decal nih mobil kalau ada paling nggak bisa dikasih lah tulisan red sun gitu ya tuh nggak ada guys ini apa dah enggak 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 udah terus untuk wheels oh ini yang aslinya guys oh yang asli di sini ya apa jangan-jangan ini ada velg yang mirip punya nya serious oke guys apa ini ya nggak apa-apa sih kita pakai ini aja guys biar cek ke visual kita ke paint nah kita pilih mobilnya itu warnanya putih banget guys ini glossy nah ini metallic 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 apa candy iridescent ini kayaknya putih lebih putih ya guys ya ini kan tuh kayaknya metallic dah lebih terang guys tapi ini udah kelihatan putihnya tuh ini bagus sih ini guys oke ini aja ya akhirnya iridescent oke pilih nggak ada wheel paint nah ini wheel paint kita kasih ke rom guys lebih kece kan lebih kece guys putih aja ya nih liat nih nih liat nih beuuu manggokil guys wihdih bagus ini ini baru bagus guys ya mantep lah ini guys itu kenapa apa namanya plot nomornya kedip-kedip gitu oke kita langsung lanjut ke karir modnya guys ini kayaknya kayaknya nih guys kita coba kesini ya kayaknya kayaknya nih ke alt oke 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 ini guys oke 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 guys, itu mobil di depan, susah ternyata. Kombat guys, gile. Sip, dia suka memimpin, bu. Aduh. Wuhuhuhuhu. Gile. 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 Ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri. Sama busido lagi. Oke guys, gua udah selesai ya guys ya. Nanti kita baru lanjutkan lagi ke Boss Race. Tapi Boss Race nanti aja lah ya. Kita masih ada ini Speed Trap. Sprint. Drift. Wih ada Drift. Oke ada Drift lagi. Atau kita langsung ke Boss Race guys. Kalian komen aja di bawah ya guys ya. Baru nanti kalau kita langsung ke Boss Race, kita pakai mobil apa guys. Kayak gitu. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini ya guys ya. Thanks for watching. And... Bye bye. Bye bye.